Intro Dalam upaya menjalin kerjasama dan kemitraan dalam pengawasan pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu Kota Batam, Kepulauan Riau, merangkul seluruh instan media melalui acara gathering bersama awak media cetak, elektronik dan online pada minggu 3 Februari 2019. Dari pertemuan ini diharapkan dengan independensi yang dimiliki, media akan melakukan sosial kontrol yang berimbang dalam hal pemberitaan dan juga memberikan informasi edukatif kepada masyarakat tentang hak pilihnya. Selain itu juga pengawasan terkait pelaksanaan aturan berkapanya bagi caleg dan parpol. Ketua Bawaslu Kota Batam, Syailendra Reza Irwan Syahrezki mengatakan, keberadaan dan peran media bekerjasama dengan Bawaslu dalam pengawasan partisipatif sangat penting dilakukan, terutama dalam mengawal pelaksanaan pemilu yang jujur, adil dan aman. Dengan independensi yang dimiliki, instan media yang lebih banyak memahami lapangan akan sangat membantu dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi kinerja Bawaslu dan bagi pengetahuan masyarakat terkait penyelenggaraan pemilu 2019. Dan kami berharap ada bantuan teman-teman di media seperti tadi pertanyaan-pertanyaan yang hasilnya bisa masukkan bagi kita, bagaimana kita sebagai penyelenggara pemilu baik kita di Bawaslu atau juga teman-teman KPU yang tadi belum ada data dan sebagainya bisa kita konsolidasikan, kita komunikasikan ke teman-teman KPU. Kami di Bawaslu adalah bagaimana seluruh rakyat Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih bisa memilih. Media dan Bawaslu pada dasarnya memiliki kesamaan peran dan pengalasan pemilu sehingga sinergi dan kerjasama dalam mengawal demokrasi yang jujur, adil dan bermartabat harus dilakukan. Meskipun pemberitaan sebuah media terkadang lebih kritis, namun harus berkualitas dan berimbang serta masih sesuai dengan fungsi tugas maupun kode etik jurnalistik. Dari Batam ke Pulau Andriau, Andri Sofian melaporkan.